Intro Sahabat setia Tuhan, salah satu tantangan besar iman orang percaya adalah keraguan. Ragu bukan berarti tidak percaya, tetapi setengah, tidak sepenuhnya percaya. Kita ragu karena antar harapan dan kenyataan tidak sejalan. Kita mengharapkan yang baik, ternyata yang kita terima adalah hal yang buruk. Kita membayangkan kesuksesan yang kita alami adalah kegagalan. Kita mengharapkan banyak, tetapi sedikit yang kita peroleh. Semua hal ini membuat kita menjadi ragu. Benar bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepadanya, kita yakin pada firmannya. Namun saat berhadapan dengan realitas, kita mulai bimbang, kita ragu, lalu kita hidup dalam tekanan perasaan yang membuat kita merasa pesimis untuk menjalani hidup ini. Ragu sebenarnya adalah sesuatu yang manusiawi. Semua orang mengalami kondisi ini, namun akan sangat berbahaya jika keraguan terjadi berlarut-larut. Hal ini pun pernah dialami oleh Yohanes Pembaptis. Dalam Matius 11 ayat 2-3, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yohanes Pembaptis adalah seorang besar yang dipilih Tuhan menjadi penyedia jalan bagi Tuhan Yesus. Ia membaptis Tuhan Yesus, ia mendengar suara dari surga. Ia telah bersaksi tentang siapakah Yesus. Yohanes Pembaptis telah melakukan tugasnya dengan sempurna. Namun kini ia dimasukkan dalam penjara karena pernyataan-pernyataan keras yang dibuatnya terhadap Herodes. Dalam keadaan yang sangat buruk itu, Yohanes Pembaptis ragu. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya pada Yesus, apakah engkau adalah Mesias atau ada orang lain yang harus dinanti? Sahabat setia Tuhan, kita dapat membayangkan perasaan-perasaan sedih yang demikian berat yang sedang dialami Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Sudah bekerja keras, sudah berkotbah, sudah melaksanakan semua perintah Tuhan. Namun akhirnya masuk penjara. Dan tidak dipungkiri, kita pun mungkin bisa ragu terhadap Tuhan. Mungkin kita sedang meragukan pertolongan Tuhan atas hidup kita. Kondisi-kondisi sulit yang tengah kita hadapi, sakit yang tidak kunjung sembuh mungkin, ketakutan-ketakutan terhadap masa depan, usaha bisnis yang sedang dijalani tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Persoalan keluarga dan beragam masalah membuat kita dan rasanya putus asa sehingga meragukan kuasa Tuhan, meragukan penyertaan Tuhan. Ingatlah, setiap proses yang engkau hadapi saat ini ada maksud dan tujuan Tuhan yang indah dalam hidupmu. Oleh karena itu, jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan atas hidupmu. Amin. Ada hal yang menarik dari pribadi Yohanes Pembaptis ini yaitu ia bertanya pada Yesus. Hal penting yang dilakukan Yohanes Pembaptis saat menghadapi keadaan yang berat dalam hidupnya adalah bertanya pada Yesus. Ia ingin mendengar jawaban langsung dari Tuhan Yesus dan jawaban itu membuatnya bertahan sampai akhir. Engkau pun saat ini mungkin sedang mengalami keadaan yang berat dalam hidupmu. Engkau bisa datang pada Yesus. Hal ini pun dapat saudara lakukan dalam doa, dalam saat teduh, dalam relasi pribadi, membaca firman Tuhan. Engkau dapat bertanya pada Tuhan Yesus dan ia pasti akan menjawab. Bertanya pada Yesus akan membuatmu dapat bertahan di tengah badai kehidupan. Saat ragu, bertanyalah pada Yesus. Amin. Tuhan semuanya berkati.